Nah kita masuk ke pelajaran terakhir yaitu pelajaran Bahasa Indonesia Nah pada siang hari ini kita akan belajar bersama beliau Bapak Eko Wahyudi Nah kepada Bapak Eko saya persilahkan Ini sudah hadir di depan kita Pak Eko Mungkin Pak Eko bisa langsung memulai pelajaran Bahasa Indonesia Namun sebelum itu saya ingatkan lagi disiapkan buku alatulis Jadi nanti kalau ada yang tidak paham langsung ditanyakan kepada Pak Eko Jangan dipendam nanti malah jadi masalah Meledak Pak Eko ya nanti kalau dipendam Jadi jerawat Kalau ada yang tidak paham kalian tanyakan Nanti akan insya Allah kalau waktunya cukup pertanyaan-pertanyaan kalian akan dijawab oleh Pak Eko Wahyudi Semoga Pak Eko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya Untuk pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 Nah sebelum kita memulai pelajaran Saya sampaikan Saya doakan kalian semuanya yang ikut maupun yang mungkin masih belum bisa ikut Daring virtual kali ini Dalam keadaan sehat walafi amin amin Untuk pembelajaran awal Di kelas 9 nantinya masih sama dengan kelas 7 dan kelas 8 Artinya bahasa Indonesia disini Berbasis teks Nah teks-teks yang lalu yang sudah kalian pelajari Ada hubungannya juga dengan teks-teks yang akan kalian pelajari di kelas 9 Nah untuk teks yang pertama Yaitu teks laporan percobaan Nah untuk yang mungkin sudah mendownload lewat PA Itu kalau kalian print nanti seperti ini bukunya Nanti bisa kalian buka di halaman Halaman 10 Nah nanti kalau misalnya belum di download silahkan di download Kalau memang hari ini belum bisa Maka kita simak lewat powerpoint Oke Nah teks laporan percobaan Nah teks laporan percobaan disini Ada hubungannya dengan mata pelajaran yang lain Jadi teks laporan percobaan ini nantinya ada kaitannya dengan pembelajaran IPA Nah laporan percobaan disini mungkin kalian sudah sering melakukan Artinya begini Kalian melakukannya tapi belum membuat teksnya Contoh misalnya ketika liburan pandemi Mungkin kalian bereksperimen atau melakukan percobaan Misalnya membuat pelangi Atau membuat Apa ya Misalnya membuat Listrik dari buah yang sekarang lagi trend Ya terus atau Kebiasaan Iya betul Atau kalian malah yang lebih bagus lagi Misalnya membuat fasil yang unik-unik Nah itu juga Termasuk ke dalam jenis percobaan Tapi kalau yang kalian lakukan itu hanya percobaannya saja Belum membuat teksnya Seperti hanya praktikum di IPA Itu hanya praktikum tapi teks laporannya belum kalian buat Nah oleh karena itu di kelas 9 ini Kalian pelajari tentang teks laporan percobaan Harapannya apa? Harapannya agar ketika kalian melakukan percobaan Atau eksperimen Tidak hanya lewat saja Artinya hasilnya selesai-selesai Tapi kalian bisa membuat teksnya Dan bisa didokumentasikan dalam bentuk teks Oke siap kita mulai Nah tujuan pembelajaran kali ini Ada dua harusnya Yaitu mengidentifikasi informasi laporan percobaan Dan yang kedua adalah KD keterampilan Menyimpulkan informasi laporan percobaan Namun nantinya Karena ini waktunya terbatas Kita hanya satu KD saja Yaitu mengidentifikasi informasi laporan percobaan Mungkin kalian sudah bertanya-tanya Apa yang dimaksud teks laporan percobaan Mungkin ketika kelas tujuh ada teks yang hampir mirip dengan teks ini Yaitu teks laporan hasil observasi Masih ingat? Nah kalau masih ingat Nanti tinggal mencari perbandingan Keduanya Yang pertama tadi adalah hasil observasi Yang kedua ini adalah percobaan Kita singgung diru Sebelum kita masuk ke teks laporan percobaan Laporan itu apa? Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang Atau dilaporkan Baik berupa lisan maupun tulisan Percobaan ialah Suatu bentuk kegiatan penelitian Untuk menguji dan membuktikan suatu teori Jadi yang pertama laporan Laporan itu berarti Apa yang harus disampaikan kepada orang Baik lisan maupun tulisan Kalau yang percobaan adalah Kegiatan penelitian Atau istilahnya kalau di dalam IPA adalah eksperimen Untuk menguji atau membuktikan suatu teori Jadi tidak hanya menguji saja Tapi bisa membuktikan Suatu contoh misalnya Di pembelajaran IPA itu ada Misalnya tentang pelangi Pelangi, kenapa bisa ada pelangi? Biasanya kan seperti itu ya Pak Walid ya? Terus kemudian nanti bisa dipraktekan Dengan cara-cara yang Di Cara-cara yang dilakukan di Lep IPA Misalnya ada air Terus kemudian ada cahaya Terus kemudian ada Cermin Cermin itu ya Jadi nanti ketika Percobaan itu dilakukan Akan peruji Bahwa ternyata Lewat air Kemudian ada cahaya Ada cermin Timbulah pelangi Konsepnya seperti itu Oke Jadi pengertian teks laporan Percobaan Yalah Bentuk teks Atau tertulis Yang berfungsi Untuk menyampaikan Hasil kegiatan Percobaan Yang tujuannya Menguji Atau membuktikan Suatu teori Nah Kalau tadi Laporan Dan percobaan Sudah tahu Ketika ditambahi Dengan teks Maka bentuknya Tidak hanya Lisan Tapi bentuknya Adalah Bentuk teks Atau tertulis Oke Masih kurang paham? Oke kita lihat dulu Masih ingatkah kalian Tekst laporan? Nah ini ada Tiga teks Yang ketiganya itu Hampir mirip Dengan teks Laporan Nanti kita lihat Apakah kalian masih ingat? Pertama Sepedaku Termasuk Sepeda ontel Jenggi Yang tidak memiliki Batangan Besi berbentuk Pipa Yang menghubungkan Setang dan tempat duduk Tempat duduknya Terbuat dari kulit Warnanya hitam Tetapi Sudah Mudar Dan depan Sepedaku Memiliki garis putih Yang jarang ditemukan Untuk ban sepeda Ukuran ban Sekitar 18 inci Rentangan depan Dan belakang Terbuat dari besi Bukan kabel Bel sepeda Khas berbunyi Kring-kring Terletak di setang kanan Sepeda ini Kupakai ke sekolah Teman-temanku Berkelakar Bahwa aku Seperti Naik onta Badanku kecil Tidak cocok Dengan sepeda yang besar Saat mengayuh Kakiku yang pendek Tidak Sepenuhnya dapat Mengikuti kayuhan Kakiku Menggantung Di atas pedal Bagian bawah Nah Ini teks apa? Masih ingat? Ya Jadi teks ini Teks yang Dulu Kalian Pelajari Ketika kelas 7 Yaitu Teks deskripsi Kita lihat Untuk teks yang kedua Fixed gear Adalah Gear Atau gigi kaku Yang menggerakkan Sebuah sepeda Ataupun kendaraan lain Dan merupakan bagian Yang disebut Draftrend Draftrend Merupakan Gabungan berbagai komponen Yang saling terhubung Dan merupakan Sistem penggerak sepeda Yang terdiri atas Pedal Lengan engkol Atau Cerakram Kir depan Cendring Kir belakang Kok Dan tentunya Rantai Gabungan komponen Di bagian pedal Yaitu pedal Lengan engkol Dan gear depan Rantai akan Melingkari Gear depan Dan mengikatnya Dengan gear belakang Yang terhubung Dengan roda belakang Ketika pedal Diinjak Lengan engkol Akan mengikutinya Memutar Gear depan Yang tertempel Kemudian Menarik rantai Yang juga Otomatis Mengajak Gear belakang Untuk berputar Karena gear Menempel Pada roda belakang Berputarlah Roda itu Dan meluncur Bagaimana Masih ingat Ini teks apa Nah teks ini Adalah Teks Eksplanasi Masih ingat Ketika kelas 8 Dulu Teks eksplanasi Adalah Teks yang berisi Tentang Penjelasan Ini Proses Jadi proses Terjadinya Sesuatu Yang ada Bunya Biasanya Adalah Peristiwa alam Oke Kita lihat Yang ketiga Sepeda Adalah Kendaraan Beruda 2 Atau 3 Mempunyai Setang Tempat duduk Dan sepasang Pengayuh Yang digerakkan kaki Untuk menjalankannya Salah satu jenis Sepeda yang banyak Digunakan Hingga tahun 1970-an Adalah jenis Ontel Sepeda Ontel Memiliki Ciri Posisi Duduk tegak Reputasi Sangat kuat Dan Bermutu tinggi Rumah Ranta Tertutup Dengan Kiki Yang tidak Bisa Diubah Dan Biasanya Terdapat Dinano Di bagian Roda Depan Untuk Menyalakan Lampu Sepeda Ontel Juga Dilengkapi Range Dram Untuk Pengereman Berbagai Merek Sepeda Ontel Dari Berbagai Negara Berudar Di Pasar Indonesia Pada Segmen Premium Misalnya Merek Bonjes Gezel Dan Sandin Kemudian Pada Segmen Di bawahnya Diisi oleh Beberapa Merek Terkenal Seperti Simplex Burgers Ralex Humber Rats Betafus Philips Dan NSU Nah Teks Yang ketiga Ini Yang merupakan Teks Laporan Ketiganya Sama-sama Membahas Sepeda Tapi Ternyata Teksnya Berbeda Beda Untuk Teks Yang pertama Tadi Yang ini Bisa Kalian Lihat Itu Teks Deskripsi Yang Kedua Adalah Teks Eksplanasi Dan Yang ketiga Adalah Teks Laporan Gambarannya Seperti itu Nah Biar Lebih Jelas Lagi Disini Ada Satu Buah Contoh Teks Laporan Teks Laporan Percobaan Membuat Telur Asin Nah Teks Laporan Disini Hampir Mirip Dengan Teks Yang Juga Di Kelas 8 Ada Yaitu Teks Prosedur Ini Membuat Telur Asin Kita Lihat Mulai Dari Tujuan Telur Asin Adalah Telur Yang Dibuat Dari Bebek Yang Sudah Melalui Proses Pengasinan Lebih Dahulu Telur Asin Mengandung Banyak Vitamin Dan Gizi Sehingga Mengonsumsi Telur Asin Bisa Bermanfaat Bagi Tubuh Telur Asin Bisa Dibuat Dengan Cara Tradisional Dan Sangat Mudah Karena Alat Dan Bahannya Yang Sederhana Alat Dan Bahannya Pertama Adalah Telur Bebek Kedua Abu Gosok Ketiga Tanah Liat Keempat Garam Dan Kelima Amplas Langkah Langkah Membuat Pertama Cuci Telur Bebek Hingga Bersih Kemudian Amplas Kulit Telur Sampai Tipis Campurkan Abu Gosok Tanah Liat Dan Golong Hingga Merata Lapisi Telur Yang Sudah Di Amplas Menggunakan Bahan Campuran Tadi Diamkan Telur Pada Suhu Ruang Hingga 20 Hari Atau 3 Minggu Nah Kalau Di dalam Teks Prosedur Itu Hanya Sampai Pada Tahapan Ini Sampai Langkah Langkah Namun Ketika Sudah Keteks Laporan Percobaan Ini Ada Hasil Juga Ada Kesimpulan Hasilnya Telur Bebek Yang Dibuat Melewati Proses Pengasinan Seperti Di Atas Menghasilkan Telur Asir Yang Sempurna Dan Lezat Telur Asin Ini Sangat Cocok Dikonsumsi Bersama Nasi Putih Telur Asin Ini Membuat Varian Konsumsi Telur Bebek Jadi Lebih Banyak Dan Tidak Begitu Amis Kesimpulan Pembuatan Telur Asin Di Atas Menghasilkan Kandungan Gizi Yang Cukup Lengkap Dan Cocok Dikonsumsi Oleh Segala Usia Namun Bagi Penderita Darah Tinggi Tidak Disarankan Mengonsumsi Telur Asin Karena Kandungan Garamnya Yang Sangat Tinggi Meskipun Kandungan Gizinya Lengkap Tetapi Telur Asin Tidak Dianjurkan Dikonsumsi Lihat Lagi Disini Pertama Ada Tujuan Kemudian Dilanjutkan Ada Alat Dan Bahan Kemudian Langkah-langkah Membuat Hasil Dan Diikuti Dengan Simpulan Oke Sudah Ada Gambaran Nah Saran Saya Ketika Pembelajaran Ini Selesai Nanti Ada Pembuatan Teks Laporan Hasil Observasi Teks Laporan Hasil Percobaan Kalian Ketika Liburan Ini Nanti Harapannya Kalian Juga Bisa Membuat Teks Laporan Hasil Percobaan Jadi Percobaan Kalian Tidak Sia-sia Misalnya Kalian Di Rumah Mencoba Untuk Menemukan Vaksin Corona Wah Itu Nanti Bisa Terkenal Terkenal Sedunia Ini Belum Ada Mungkin Kalian Bisa Coba Coba Menguji Apakah Bahan-bahan Yang Kalian Gunakan Bisa Untuk Vaksin Tersebut Tapi Tidak Boleh Berbahaya Kalau Di Indonesia Itu Kan Banyak Banyak Istilahnya Apa Yang Jair Rempah-rempah Itu Rempah-rempah Itu Kan Bisa Digunakan Untuk Misalnya Flu Terus Daerah Tinggi Obat-Obat Tradisional Itu Sangat Bermanfaat Obat-Obat Herbal Nantinya Bisa Digunakan Mungkin Nanti Yang Menemukan Misalnya Orang Indonesia Itu Kan Bisa Terkenal Melalui Obat-Obat Tradisional Kita Lanjutkan Teks Laporan Percobaan Memiliki Ciri-ciri Yang Pertama Adalah Berupa Fakta Kedua Lengkap Dan Yang Ketiga Adalah Objektif Yang Pertama Adalah Fakta 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 Itu Apa Sesuatu Yang Benar-benar Bisa Dibuktikan Kebenarannya Contohnya Bagaimana Kita Lihat Yang Pertama Kandungan Vitamin C Strawberry Sekitar 29 Miligram Tiap 100 Miligram Contoh Yang Kedua Berkandung 54 Miligram Vitamin C Dalam Setiap 100 Miligram Jeruk Keduanya Berbeda Ada Fakta Dan Bukan Fakta Yang Mana Yang Fakta Ya Yang Fakta Adalah Yang Kedua Kenapa Yang Kedua Karena Yang Pertama Itu Belum Pasti Mana Yang Belum Pasti Yaitu Kata Sekitar Itu Menunjukkan Bahwa Itu Bukan Fakta Kalau Yang Kedua Itu Menunjukkan Fakta Pasti Berkandung 54 Miligram Vitamin C Dalam Setiap 100 Miligram Jeruk Pasti Kemudian Yang Kedua Adalah Lengkap Kamu Harus Menyampaikan Semua Informasi Dalam Teks Laporan Percobaan Tulis Selengkap Lengkapnya Supaya Pembaca Bisa Mengerti Laporan Secara Utuh Dan Bisa Bermanfaat Jadi Ketika Membuat Teks Laporan Hasil Percobaan Teks Laporan Percobaan Kalian Harus Selengkap Dalam Penulisannya Agar Orang Lain Memahami Terus Kemudian Yang Ketiga Adalah Objektif Yaitu Menyampaikan Informasi Atau Data Sesuai Dengan Keadaan Yang Sesungguhnya Mungkin Kalau Kita Sharing Tentang Ketika Pas Penelitian Pak Melida Ketika Pas Penelitian Mesti Ada Hipotesis Awal Dulu Ketika Hipotesis Awal Tidak Sesuai Dengan Hasil Itu Kan Kita Harus Menyampaikan Apa Adanya Bahwa Ternyata Hipotesis Atau Anggapan Dasar Awal Itu Harus Berbeda Dengan Ditemukan Itu Berarti Objektif Nah Kalau Kita Singkat Fakta Lengkap Objektif Bisa Kita Singkat Menjadi Tangkap Objek Lebih Mudah Kan Oke Kita Lanjutkan Setelah Ciri-ciri Ada Fungsi Teks Laporan Percobaan Yang Pertama Adalah Sebagai Sumber Informasi Kenapa Sebagai Sumber Informasi Karena Dari Teks Laporan Percobaan Ini Nantinya Informasi Informasi Yang Belum Orang Orang Dapatkan Bisa Didapatkan Melalui Laporan Hasil Percobaan Itu Misalnya Orang Belum Tahu Tentang Listrik Yang Bisa Dihasilkan Dari Buah Jeruk Tapi Dari Hasil Percobaan Tersebut Orang Ternyata Bisa Tahu Ternyata Buah Jeruk Itu Bisa Menghasilkan Listrik Nah Itu Jari Hasil Percobaan Terus Kemudian Yang Kedua Adalah Bukti Seperti Hanya Teks Laporan Percobaan Pengertiannya Adalah Untuk Membuktikan Atau Menguji Maka Disini Bukti Juga Ada Di Dalam Fungsi Teks Laporan Percobaan Misalnya Kalian Tidak Percaya Saya Tidak Percaya Kalau Jeruk Itu Bisa Menghasilkan Listrik Nah Kita Coba Kita Coba Laporan Kita Coba Percobaan Tersebut Kemudian Setelah Dapat Nah Kita Dapatkan Bukti Bahwa Ternyata Memang Benar Bahwa Teks Laporan Percobaan Dari Teks Laporan Percobaan Tersebut Kita Temukan Bahwa Si Jeruk Itu Memang Menghasilkan Listrik Ketiga Adalah Pendokumentasian Seperti Di awal Saya Sampaikan Bahwa Ketika Kalian Melakukan Percobaan Kok Tidak Ditulis Maka Hasilnya Itu Tidak Persampaikan Kepada Orang Lain Kamu Tidak Ingat Gampangnya Seperti Ini Misalnya Kamu Buat Nasi Goreng Buat Nasi Goreng Bumbunya Tidak Kamu Tulis Nah Kali Intas Membuat Pertama Itu Rasanya Tidak Enak Terus Membuat Yang Kedua Rasanya Jadi Enak Kalau Itu Tidak Kalian Dokumentasikan Tidak Kalian Tulis Nanti Ketika Membuat Yang Ketiga Bisa Jadi Menjadi Yang Pertama Tidak Enak Lagi Itu Fungsinya Pendokumentasian Teks Laporan Percobaan Kemudian Yang Ketiga Adalah Pemecahan Masalah Ini Juga Sama Dengan Yang Terpecahkan Masalah Yang Kita Dapatkan Yang Kelima Adalah Pertanggungjawaban Nah Pertanggungjawaban Di Sini Adalah Ketika Kita Disuruh Untuk Mempertanggungjawabkan Sesuatu Yang Kita Sampaikan Bisa Melalui Teks Laporan Percobaan Oke Selesai Untuk Pembelajaran Kali Ini Mungkin Teman-teman Ada Yang Ingin Bertanya Nanti Misalnya Saya Bisa Jawab Akan Saya Jawab Ya Terima Kasih Bapak Eko Untuk Teman-teman Kesebilan Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Saya Persilahkan Bisa Mengangkat Tangan Resin Atau Kalau Malu Bisa Tulis Pertanyaan Di Kalom Komentar Ya Sambil Menunggu Pertanyaan Pak Ini Tadi Kan Ada Tangkap Objek Ya Ini Yang Saya Ingat Ingat Dari Tangkap Objek Yaitu Fakta Terus Lengkap Dan Objektif Nah Itu Untuk Mungkin Anak Masih Bingung Cara Mengambil Kesimpulan Dari Percobaan Lapan Percobaan Itu Gimana Bagus Untuk Menyimpulkan Itu Nanti Ada Kade Tersendiri Artinya Ada Dua Kade Disini Kade Yang Pertama Ini Adalah Menidentifikasi Informasi Ini Tentang Pengetahuan Nanti Yang Keterampilan Adalah Menyimpulkan Jadi Kalian Simpan Dulu Disimpan Dulu Pak Maledya Besok Ketika Membawa Acarawi Lagi Dengan Saya Nanti Saya Jelaskan Bagaimana Caranya Menyimpulkan Jadi Teman-teman Juga Akan Menyimak Terus Terima kasih Ada yang Mau Video Brother Anafi Yusuf Mungkin Silahkan Dinyalakan Neknya Yusuf Kelas Apa 9M Kelas 9M Anafi Yusuf Assalamualaikum Bisa Menjawab Anafi Yusuf 9M Oh Dianmud Lagi Ya Misal Kalian Malu Untuk Video Call Bisa Tulis Pertanyaan Di Kolom Komentar Ngomong-ngomong Tekst Lapuran Percobaan Pak Maledya Ini Disini Memang Tekst Lapuran Percobaan Itu Sangat Berguna Sekali Karena Ketika Kita Sudah Meninjak Ke Jenjang MA MA Kemudian Dilanjutkan Lagi Ke Jenjang Kuliah Pasti Menggunakan Percobaan Seperti itu Pak Maledya Mesti Merasakan Ketika Kuliah Ketika Skripsi Juga Melakukan Percobaan Halo Assalamualaikum Yusuf Hanabi Yusuf Halo Assalamualaikum Hanabi Yusuf Ada yang mau Ditanyakan Kepada Bapak Eko Silahkan 9M Hanabi Yusuf Atau Atau Mungkin Yang Lain Kalau Mau Ada yang Tanya Silahkan Gak Usah Malu Gak Usah Takut Pak Eko Ini Orangnya Enakan Jadi Kalau Ngajar Itu Santai Jadi Kalian Seneng Beruntung Kalau Di Pak Eko Ini Kalau Kalian Nggak Hanabi Yusuf Ya Mungkin Yang Lain Yang Lainnya Jadi Teman Teman Gak Usah Bingung Kalau Ada Yang Gak Paham Nanti Ditulis Ditanyakan Terkait Ini Yang Pertemuan Pertama Ini Tentang Teks Laporan Percobaan Kira Kira Nanti Ada Tugas Apa Untuk Anak Nanti Tugas Mudah Sekali Hanya Menjawab Pertanyaan Sepuluh Dan Ada Jawabannya Tidak Dikurangi Lima Ada Jawabannya Saya Minta Diskon Untuk Anak Dikurangi Lima Sepuluh Itu Kalau Dikerjakan Misalnya Serius Dan Menimak Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Apalagi Kalau Hal-hal Yang Mungkin Belum Ada Di Buku Ini Nanti Dipulis Tangan Nanti Bisa Terselesaikan Sepuluh Soal Itu Dalam Waktu Sepuluh Menit Oke Ini Ada Yang Tanya Lagi Dari Dari Operator Mungkin Bisa Dibacakan Pertanyaannya Rodotul Mutalimin Iya Dari PP Rodotul Mutalimin Pak Bagaimana Langkah-langkah Membuat Teks Laporan Percobaan Oke Itu Dijelaskan Yang Mudah Biar Anak-anak Itu Bisa Semangat Memang Teks Laporan Percobaan Ini Nantinya Kalian Juga Harus Membuat Tapi Nanti Di Akhir-akhir Pembelajaran Ini Nanti Ada Empat KD KD Pertama Adalah Tentang Ini Mengidentifikasi Informasi Yang Kedua Adalah Menyimpulkan Yang Ketiga Adalah Nanti Membahas Struktur Dan Kebahasaan Dan Yang Keempat Nanti Adalah Tentang Menulis Teks Laporan Percobaan Nah Untuk Gambaran Secara Umumnya Disini Kalau Kalian Lihat Tadi Contoh Yang Saya Sampaikan Teks Laporan Percobaan Itu Berisi Pertama Adalah Judul Contohnya Kalau Disini Adalah Teks Laporan Percobaan Membuat Telur Asin Prater Mungkin Bisa Diperlihatkan Slide Seperti ini Yang pertama Adalah Ada Judul Kemudian Yang kedua Ada Tujuannya Ketiga Adalah Alat Dan Bahan Kemudian Ada Langkah Langkah Kemudian Ada Hasil Dan Simpulan Ini Gambarannya Seperti itu Berarti Yang membuat Tidak usah Dicantumkan Pak Ya Pembuatnya Itu Orangnya Itu Boleh Kalau Misalnya Kalian Pengen Exis Ya Harus Ditulis Biar Nanti Orang-orang Akan Tahu Bahwa Ini Hasil Percobaan Dari Mereka Yang Menulis Itu Terima kasih Ya Mungkin Ada Yang Yang Mau Ditanyakan Ya Ini Ada Lagi Pak Dari Kelas Sembilan PP Darur Rohman Ya Y Bagi Yang Mondok Mengerjakan Soalnya Nanti Bagaimana Y Itu Ya Nanti Mungkin Mungkin bisa tanya sama pengurus pondoknya Mungkin Ini kan nanti soalnya insyaallah itu berupa google form pak Ya Jadi berupa google form nanti akan dikirim ke WA grup kelas masing-masing atau grup pondok Jadi nanti kalian bisa mengerjakan melalui link google form seperti itu nanti mungkin bisa pinjam sama pengurus pondok atau yang lainnya seperti itu Jadi nanti bisa berkoordinasi dengan pengurus pondok ya terima kasih Terus ada Terus ada lagi Pak soalnya itu dari mana Terima Dari Melalui google form Melalui google form Untuk pegangannya sudah dikirim dari pak ekor ke grup kelas kalian masing-masing mungkin bisa di download Nanti bisa dibaca Kalau yang di pondok nanti bacanya giliran atau gimana nanti bisa koordinasi dengan pengurus pondok masing-masing Untuk yang di rumah bisa di download dan dibaca-baca Kemudian yang rumahnya dekat madrasah Perlu kalian ketahui bahwa LKS sudah tersedia di kooperasi Nanti bisa diambil di kooperasi sesuai aturan atau protokol yang berlaku di madrasah ini Kalau misalnya punya printer juga bisa di print seperti hanya Mungkin ya kalau yang di rumahnya yang orang tuanya punya printer bisa di print Kalau nggak punya nggak apa-apa nggak usah di print nggak apa-apa Yang penting kalian mau baca itu Intinya itu kalian mau baca Jangan malas membaca Karena kalau kalian nggak mau baca Nanti kalau pas diajar Pak Eko Pas KPM nanti Pak Eko kan ngajarnya agak Agak cepet Cepet tapi mudah dipahami Nah itu kalau kalian nggak baca dari rumahnya sebelumnya Nanti kalian pelongok Walaupun sedikit-sedikit mungkin bisa paham insyaAllah Tapi kan tidak sebanyak semaksimal kalau yang sudah baca Pada sebelumnya atau di malam hari sebelumnya gitu Terima kasih Pak Eko Mungkin ada pesan terakhir kesimpulan atau pesan untuk Ya memang seperti itu Kalau pelajaran bahasa Indonesia memang empat kategori itu Yaitu membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan Itu yang perlu Terima kasih Alhamdulillah Tiga mata pelajaran pada siang hari ini sudah kita Laksanakan Semoga kita mendapat ilmu yang menfaat Mendapat barokah di dunia dan akhirat Amin Mari kita tutup acara pada siang hari ini Dengan doa akhir pelajaran sebelum itu Apabila ada kesalahan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih